Selamat menikmati. Penjinak bom dari Sat Brimob, Polda, Jawa Tengah, melakukan olah TKP kejadian pekarah ledakan di Desa Giri Warno, Kecamatan Kaliangkrik. Dua unit mobil Brimob diterjunkan dalam olah TKP. Tim langsung menuju rumah Mufit yang menjadi sumber penyebab ledakan. Olah TKP dilakukan untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Kita berkorasi dengan Sat Brimob, Polda, Jateng, dikirimkan unit Jibon, Janda, melakukan sterilisasi dan olah TKP. Jadi untuk memastikan karena kita hanya ledakan tadi itu. Minggu malam, sebuah rumah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah meledak. Diduga ledakan berasal dari racikan bahan petasan. Akibat kejadian, satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah terjadi ledakan dari sebuah rumah, kemudian dari keterangan beberapa saksi, ledakan cukup kuat. Kemudian kita sudah dari Poresta Magelang sudah melaksanakan pengamanan telah TKP. Ada satu korban meninggal dunia, pemilik rumah umur 33 tahun, atas nama Mufit. Sementara, tetangga korban mengaku sangat kaget dan panik dengan ledakan yang terjadi. Sampai kamar, langsung ada ledakan keras. Yang rusak, pintu rusak, jendela rusak, semua kamar atapnya rusak, sama pintu-pintu belakang rusak. Keluar langsung cari anak, langsung keluar lewat pintu samping, nggak bisa, saling ke kunci. Jadi lewat pintu belakang. Sama udaranya kan, udara itu bau mercon. Oh, obat petasan? Iya, obat petasan itu. Ia menambahkan, korban terus berjatuhan setiap tahunnya akibat meracik dan membuat petasan renteng setiap Ramadan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Priyo Budi Santoso melaporkan.